Pengguangan orang Yahudi ke Babylonia dalam catatan sejarah Alkitab Peristiwa penting dalam sejarah perjanjian lama bangsa Israel adalah penghancuran Yerusalem pada tahun 586 sebelum masehi oleh bangsa Babylonia dan penawanan Yehuda di Babylonia. Bagaimana tragedi ini bisa menimpa umat Tuhan? Bagaimana kekuasaan Raja Daud dapat dilenyapkan? Bagaimana baik suci, yang dihuni oleh Tuhan sendiri, dapat dihancurkan? Permasalahan seputar kehancuran Yehuda merupakan inti dari hubungan Tuhan dengan Israel dan membawa kita dari sejarah ke teologi. Hal ini melibatkan perjanjian Abraham, Daud, dan Musa, yaitu ketidaktaatan Yehuda terhadap perjanjian Musa dan kesetiaan Tuhan terhadap janji-janji yang dia berikan kepada Abraham dan Daud. Latar belakang pembuangan orang Yahudi ke Babylonia Ketika Israel didirikan sebagai sebuah bangsa di bawah perjanjian Musa di Gunung Sinai, Israel mengadakan perjanjian dengan Tuhan yang meniru bentuk perjanjian Hayate yang disebut Perjanjian Susrain Fasal. Raja-raja Hayate menggunakan bentuk perjanjian ini ketika mereka menaklukkan negara-negara kecil. Raja akan berjanji untuk melindungi negara bawahannya dengan imbalan janji kesetiaan dan upeti. Kitab ulangan disusun seperti sebuah perjanjian. Tuhan berjanji untuk melindungi dan tinggal secara pribadi bersama Israel jika mereka setia kepadanya saja, menaati sepuluh perintah Allah dan hukum Musa, dan memberikan penghormatan kepadanya, misalnya kurban ibadah. Seperti dalam perjanjian Hayate, ada konsekuensi atas ketidaksetiaan negara bawahan. Dalam kasus Israel, kutukan perjanjian yang tercantum dalam kitab ulangan merupakan konsekuensi hukumnya. Sayangnya, perjanjian lama mengungkapkan bahwa Israel terus-menerus melanggar perjanjian Musa, sehingga mewajibkan Tuhan untuk mendisiplin bangsa tersebut dengan kutukan. Namun terlepas dari disiplin ini, Tuhan selalu memelihara sisa bangsa Israel karena dia juga telah memberikan janji tanpa syarat kepada Israel melalui perjanjian Abraham dalam kitab kejadian dan Daud dalam kitab Samuel. Perjanjian lama sebenarnya adalah kisah tentang interaksi dan hubungan-hubungan Allah dengan Israel berdasarkan perjanjian-perjanjian ini. Pada masa pemerintahan Rehabiam, Putra Salomo, bangsa Yahudi terpecah menjadi dua. Yeroboam mengambil sepuluh suku di utara dan mendirikan kerajaan Israel di utara. Namun Yeroboam juga melakukan penyembahan berhala, mendirikan patung anak lembu emas di Dan dan Betel dan menyerukan umatnya untuk menyembah mereka sebagai Tuhan. Nabi Elia, Elisa, Hosea, Amos, dan nabi-nabi lain semuanya memperingatkan Israel akan konsekuensi dari pelanggaran perjanjian mereka dengan Allah, namun tidak membuahkan hasil. Samaria, kerajaan utara, dihancurkan pada tahun 722 sebelum masehi oleh Sargon V, Raja Ashur, dan bangsa Ashur memindahkan bangsa-bangsa lain ke Israel untuk menciptakan populasi campuran yang kemudian dikenal sebagai bangsa Samaria. Yehuda seharusnya mengetahui konsekuensi dari pelanggaran perjanjian Musa setelah apa yang terjadi pada suku-suku utara. Yehuda diperingatkan, Allah menepati janjinya kepada Daud bahwa, meskipun ada Raja-Raja jahat di Yehuda, kedudukan Raja Daud akan tetap dipertahankan. Akhirnya Raja Manasheh, putra Hiskia, begitu jahat, melakukan pengorbanan anak di Lembah Hinom, sehingga Tuhan mengumumkan penghakiman atas Yehuda. Yesaya telah menubuatkan bahwa Babel akan menjarah Jerusalem setelah Hiskia menunjukkan seluruh hartanya kepada orang Babylonia tapi Yehuda telah gagal untuk bertobat. Keputusannya sudah pasti. Kebangkitan Raja Yosya menunda kehancuran untuk sementara waktu, namun firman Tuhan tetap bertahan. Pengguangan pertama ke Babylonia tahun 605 sebelum masehi. Deportasi awal Yehuda adalah bagian dari pertempuran geopolitik yang lebih besar pada abad ke-7 SM. Kekaisaran Assyria, yang telah memerintah Timur Tengah selama lebih dari 100 tahun, sedang mengalami kehancuran. Koalisi media dan Babylonia memberontak di Timur dan pada tahun 612 sebelum masehi telah menjarah Nineveh. Tentara Asyur mundur ke Haran untuk mencoba menghentikan invasi Babylonia. Pada tahun 609 sebelum masehi Fir'awun Neko II dari Mesir dan pasukannya berusaha memperkuat pasukan Assyria tetapi dihadang oleh Raja Yosya di Megiddo, yang kemudian tewas dalam pertempuran. Bangsa Babylonia kembali menang, dan setelah pertempuran terakhir di Karkemis pada tahun 605 sebelum masehi. Seluruh tanah Israel berada di bawah hegemoni Babylonia. Setelah kematian Yosya, putranya Yehoahas menjadi Raja tetapi hanya bertahan selama 3 bulan. Fir'awun Neko, sekembalinya dari pertempuran Haran, menggulingkan Yehoahas dan mengangkat Yoyakim kakak laki-lakinya sebagai Raja. Yoyakim, pengikut Mesir, memerintah ketika Raja Babylonia Nebuchadnezzar mengusir orang Mesir dan membawa Yehuda ke bawah kekuasaan Babylonia pada tahun 605 sebelum masehi dengan janji kesetiaan Yoyakim kepada Babylonia. Sesuai kebiasaan dan sebagian, untuk menjamin kesetiaan, Nebuchadnezzar menyandera putra-putra bangsawan Yudia ke Babylonia, berusaha mempekerjakan mereka dalam pelayanannya, termasuk dalam deportasi awal ini adalah Daniel dan teman-temannya. Seperti yang ditunjukkan dalam kitab Daniel, para sandera muda ini tidak dianiaya tetapi dimanjakan dalam upaya membujuk mereka untuk mengadopsi budaya Babylonia agar dapat melayani Babylonia dengan lebih baik. Ujian Daniel adalah bagaimana benar-benar melayani Tuhan dan Nebuchadnezzar pada saat yang bersamaan. Melalui hikmat yang diberikan Tuhan, pertama-tama dia melakukannya dengan menyatakan bahwa dia akan mengikuti hukum Tuhan dan kemudian dengan membuktikan dirinya sebagai aset berharga bagi raja melalui pemberian yang Tuhan berikan kepadanya. Allah mewahyukan kepada Daniel bahwa pemerintahan Babylonia adalah awal dari zaman bangsa-bangsa bukan Yahudi di mana Yehuda harus belajar untuk hidup sampai pemulihan akhir dalam kerajaan masa depan. Pengguangan kedua ke Babylonia tahun 597 sebelum masehi Setelah tiga tahun setia kepada Babel meski harus membayar pajak yang besar, Yoyakim memberontak. Awalnya, Tuhan menindas Yehuda dengan mengirimkan negara-negara tetangga untuk menentangnya. Kemudian Nebuchadnezzar datang lagi. Dia mengikat Yoyakim dengan rantai dan harta benda baik suci dirampok. Namun kemarahan Nebuchadnezzar masih berkobar terhadap Yehuda, dan dia mengepung Yerusalem, dan pada saat itulah Yoyakim meninggal. Yoyahin, putra Yoyakim, naik tahta tetapi hanya memerintah selama tiga bulan kemudian menyerah kepada Nebuchadnezzar pada tahun 597 sebelum masehi. Yoyahin dan 10 ribu tawanan dari kalangan tertinggi masyarakat Yudya kemudian dideportasi ke Babylonia. Yehuda menganggap Yoyahin sebagai putra sah daud terakhir yang memerintah tahta di Yerusalem. Setelah dia, Nebuchadnezzar menempatkan paman Yehoyahin, Zedekiah, putra Yosia yang tersisa, di atas tahta sebagai raja boneka. Di antara para tawanan yang dideportasi ke Babel pada tahun 597 adalah Nabi Yeheskiel. Yeheskiel kemudian bergabung dengan Daniel sebagai nabi di pengasingan, meskipun mereka melayani kelompok orang yang berbeda. Sebagai pejabat istana, Daniel dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan firmanya kepada Raja Nebuchadnezzar dan kemudian para penguasa media dan Persia. Yeheskiel tinggal bersama orang-orang buangan di Tel Abib, juga di Ejatel Aviv, artinya bukit banjir, di tepi sungai kebar, yang tampaknya merupakan sebuah kanal di selatan Babylon dekat Nippur. Tuhan berbicara melalui Yeheskiel kepada orang-orang buangan ini selama tahun-tahun mendatang melalui kehancuran Yerusalem pada tahun 586 sebelum masehi. Karena orang-orang buangan sangat ingin kembali ke Yehuda, karena sangat yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan Yerusalem dihancurkan, Yeheskiel bernubuat tentang penghakiman Yerusalem yang akan datang seperti yang digambarkan oleh kemuliaan Tuhan yang meninggalkan baik suci dan kota. Yeheskiel mencoba menjelaskan kepada orang-orang buangan tentang rencana Allah bahwa, melalui pembuangan mereka, Tuhan sebenarnya telah memelihara sisa yang pada akhirnya akan kembali ke tanah air dan diberkati dengan kedatangan putra Daud di masa depan dan yang terakhir yang akan memulihkan Israel dan Yehuda dan menegakkan pemerintahannya. Namun orang-orang buangan menolak pesan Yeheskiel, dan terus berharap pada kekalahan Babel dan kembalinya mereka ke Yerusalem. Pengbuangan dan penghancuran ketiga kota Yerusalem tahun 586 sebelum masehi. Sejak zaman Raja Yosia, Yeremia menjadi Nabi Tuhan di Yerusalem. Tak satu pun dari empat raja terakhir Yehuda yang percaya kepada Tuhan, sehingga pelayanan Yeremia ditolak oleh mereka semua. Nubuatan Yeremia tentang kehancuran Yehuda dan Yerusalem tidak membuat dia disayangi oleh Raja-Raja tersebut namun malah mengabadikannya sebagai Nabi yang menangis, yang prihatin dengan nasib Yerusalem. Raja Yoyakim sebenarnya memotong salah satu gulungan kitab Yeremia dan membakarnya selama pengepungan Yerusalem. Ketika Yeremia menubuatkan kehancurannya oleh Nebuchadnezar, Raja Zedekiah bahkan memenjarakan Yeremia dan melemparkannya ke dalam sumur untuk membungkamnya. Ketika kota itu jatuh, Yeremia termasuk di antara tawanan yang dikirim ke Babel tetapi dibebaskan oleh orang Babylonia. Namun, setelah penguasa Yehuda yang ditunjuk oleh Babylonia, Gedalia, dibunuh oleh seorang perwira tentara pemberontak, Yeremia dibawa oleh sisa orang Yehuda yang melarikan diri ke Mesir untuk mencari keselamatan. Dari sana dia mengucapkan ramalan terakhirnya. Kejatuhan Yerusalem dicatat secara rinci dalam kitab Dua Raja-Raja pasal 25 ayat 1 sampai ayat ke-21. Pengepungan Yerusalem dimulai pada tanggal 15 Januari 588 sebelum masehi dan berlanjut hingga kota tersebut jatuh pada tanggal 14 Agustus 586 sebelum masehi, lebih dari dua setengah tahun kemudian. Zedekiah mencoba melarikan diri tetapi ditangkap. Anak-anaknya dibunuh dan dia dibutakan dan dibawa ke Babylonia dengan dirantai. Kota dan baik suci Salomo yang indah dibakar. Tembok-temboknya dirobohkan dan orang-orang yang masih tinggal di kota itu diasingkan ke Babylonia. Seperti yang dinubuatkan oleh Yeremia pada tahun pertama pemerintahan Nebuchadnezzar atas Yehoyakim, 605 sebelum masehi, Yehuda akan melayani Babel selama 70 tahun. Hikmah dibalik pembuangan bangsa Israel ke Babylonia. Satu generasi orang Yahudi datang dan pergi di Babylonia sebelum terjadi pergeseran geopolitik lainnya. Sama seperti Babylonia memberontak melawan kerajaan Assyria, demikian pula bangsa media dan Persia memberontak melawan kerajaan Babylonia. Seperti yang dinubuatkan Yesaya lebih dari 150 tahun sebelumnya, Raja Cyrus dari Persia menaklukkan Babylonia dan pada tahun 538 sebelum masehi mengeluarkan dekrit yang mengizinkan Yehuda dan semua tawanan lainnya untuk kembali rumah. Pemulihan tanah ini adalah karena kemurahan Tuhan kepada orang-orang Yahudi sesuai dengan janjinya kepada Abraham dan Daud bahwa mereka akan selalu menjadi umatnya dan bahwa anak Daud akan selalu memerintah di Yerusalem. Orang-orang kembali ke negeri itu dengan bertobat. Mereka tidak akan pernah melanggar perjanjian lagi karena penyembahan berhala. Namun bangsa ini masih harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan sebelum janji-janjinya dapat direalisasikan sepenuhnya. Tuhan memilih Abraham dan keturunannya untuk memberkati mereka agar mereka dapat menjadi bangsa imam baginya, yang melaluinya dia akan memberkati dunia. Di satu sisi, Tuhan memberikan janji tanpa syarat bahwa dia akan menjadikan bangsa Israel sebuah bangsa dan memberi mereka tanah kanaan. Sebaliknya, agar orang-orang Yahudi dapat tinggal di sana dalam berkat, mereka harus mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan dan menjalani kehidupan suci sesuai dengan hukum Musa. Hubungan antara Tuhan dan Israel adalah sebuah kisah pendidikan rohani. Israel harus mengetahui siapa Tuhan itu sehingga Tuhan dapat membawa Israel kepada iman dan ketaatan yang sempurna sehingga dia dapat memberkati bangsa itu seperti yang dia janjikan. Sebagian dari cerita ini mencakup kesadaran bahwa Israel tidak akan pernah bisa menjadi orang benar jika berdiri sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh kegagalan mereka menjunjung tujuan perjanjiannya dengan Tuhan, yang menyebabkan disiplin perjanjian terus-menerus. Satu-satunya cara agar Israel bisa menjadi orang benar dan diberkati adalah dengan hamba Tuhan yang saleh itu menebus dosa Israel sehingga bangsa itu bisa diampuni dan perjanjian baru dibuat dengannya. Dalam hal ini, kami masih menunggu akhir cerita. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Nantikan video-video berikutnya hanya di channel Deladuta My Queen. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share bila video ini bermanfaat. Salam Jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.